KPU DKI Jakarta akan menerima hasil pemeriksaan para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Senin hari ini. Hasil tes kesehatan akan diteliti KPU DKI sebagai penentu para calon maju ke Pilgub Jakarta 2024. Usai pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, RS UD Tarakan serahkan hasil pemeriksaan tes kesehatan ketiga paslon ke KPU DKI Jakarta pada hari ini. Kemudian KPU DKI Jakarta akan menyerahkan tanda terima dan berita acara kepada para paslon. Hasil tes kesehatan yang diserahkan diantaranya milik pasangan Pramono Anung, Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil Suswono, serta pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dharma Kun menjadi paslon yang menjalani pemeriksaan kesehatan di hari terakhir setelah paslon Pramono Anung dan Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Hasil tes kesehatan akan diteliti KPU DKI sebagai penentu para calon maju ke Pilgub Jakarta 2024. Jadi nanti kami akan menerima tentu saja nanti akan kami pelajari hasilnya dan ini bagian dari penilaian keseluruhannya tentang persyaratan calon. Persyaratan calon di mana di PKPU itu dan di peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa calon itu salah satunya harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.